Intro Di Polres Tanjung Pinang sendiri, pembuatan surat keterangan catatan kepolisian yang disingkat SKCK ini hanya memakan waktu 30 menit saja bagi permohon baru. Sedangkan untuk perpanjangan hanya memakan waktu 15 menit saja. Untuk persyaratan pembuatan SKCK di Polres Tanjung Pinang, para pemohon harus memfotokopi berkas seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, pasfoto ukuran 4x6 sejumlah 4 lembar, pasfoto ukuran 3x4, sidik jari yang dikeluarkan saat reskim Polres Tanjung Pinang, dan pengisian kartu TIK. Pesaratan untuk mendapatkan SKCK antaranya satu fotokopi KTP, fotokopi KK. Ini untuk masalah biaya, berdasarkan PP nomor 60 tahun 2016, bahwa PNPP sebesar Rp30.000, itu sama, baik perpanjangan maupun baru sama. Dan berlaku untuk SKCK ini selama 6 bulan. Suratman Kasubbak Humas Polres Tanjung Pinang mengatakan, pembuatan surat keterangan catatan kepolisian yang disingkat SKCK tersebut hanya memakan waktu 30 menit saja bagi pemohon baru. Suratman menambahkan, biaya untuk pembuatan SKCK baru dan perpanjangan sebesar Rp30.000, dan SKCK ini berlaku selama 6 bulan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul, Maporkan.